Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa tinggal menghitung hari umat muslim di Indonesia akan merayakan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan hari raya juga identik dengan mudik atau pulang ke kampung berkumpul bersama dengan keluarga Puncak arus mudik lebaran tahun 2022 di kota Ambon diperkirakan Hamin II menjelang hari raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 30 April 2022 kemudian bagaimana persiapan dan juga jalur mana saja yang dibuka untuk di kota Ambon sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Muhammad Malawat Selamat sore Pak Malawat Selamat sore Bu Baik, Pak Malawat terkait dengan puncak arus mudik yang akan diperkirakan Hamin II menjelang hari raya Idul Fitri tepatnya tanggal 30 April 2022 dan dalam kondisi mudik lebaran ini hal rumrah jika pemerintah ini mengadakan mudik bersama atau gratis apakah Pemda Kota Ambon juga mengadakan mudik gratis seperti transportasi apa saja yang disediakan untuk mudik gratis Baik, terima kasih Bu Jadi Pemda Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku memberikan bantuan mudik gratis berupa penggunaan moda transportasi penyeberangan Jadi untuk penyeberangan dari Ambon Banda Tual yang menggunakan Bahtera Nusantara 02 itu dipersilakan gratis Pendaftaran mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26 dan di 26 tutup sampai batas kuota dan di tanggal 26 itu kapal mulai bertolak dari Ambon menuju Banda dan Banda menuju Tual begitu Bu Kemudian untuk Huni Muawai Pirit, penyeberangan di Huni Muawai Pirit Bapak Gubernur pula memberikan mudik gratis berupa penyeberangan di setiap rutenya di setiap tripnya Jadi mulai dari pagi sampai sore itu disediakan penyeberangan gratis Kemudian ada penyeberangan dari Waik ke Kailolo itu pun gratis Baik, Pemda Kota Ambon menyediakan penyeberangan secara gratis untuk menjelang pemudik pada hari Raya Lebaran Kemudian bagaimana dengan konektivitas transportasi Kota Ambon? Apakah secara keseluruhan infrastruktur dan konektivitas Kota Ambon siap untuk menerima pemudik? Baik, Kota Ambon sendiri dalam hal ini kami sudah melakukan koordinasi mulai dari jajaran internal kemudian sampai dengan polisi Kolda Maluku, kemudian PNI dan PNI baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara Pasarnas dan BMKG semua sudah kami koordinasi dan kami siap menghadapi pemudik yang datang harus masuk ke Maluku itu ada dua melalui dua moda yang pertama moda transportasi udara dan moda transportasi laut moda transportasi udara itu masuk melalui Bandara Udara Patimura itu menurut informasi terakhir ada 32 penerbangan yang masuk ke masuk ke luar Maluku melalui Bandara Patimura kemudian melalui laut ada delapan kapal yang delapan kapal PERNI yang selama ini mempunyai trayek masuk ke Provinsi Maluku ada delapan kapal ada beberapa diantaranya Ngapulu, KM Sirimau kemudian KM Pangerangu dan beberapa lainnya itu dua moda untuk masuk ke Provinsi Maluku kemudian di dalam Provinsi Maluku sendiri bisa menggunakan pesawat-pesawat yang menuju ke apa namanya kabupaten kota lainnya dimana di Maluku ada 13 bandar udara itu bisa digunakan fasilitas tersebut mas kapal yang beroperasi di sini ada Trigana, ada Sam Air yang berupa perintis kemudian ada Wings Air, Lion Air dan Sriwijaya kemudian untuk penyeberangan sendiri di dalam Provinsi Maluku ada 33 kapal penyeberangan dimana satu kapal docking yaitu KMP Lelemuko sementara KMP yang lain semua siap untuk menghadapi para pemudik begitu kemudian di Maluku sendiri di dalam kota Ambon kami melakukan posko di beberapa titik yaitu di Pelabuhan Yosudarso kemudian Pelabuhan Hunimua, Pelabuhan Galala, Bandara Patimura Terminal Batu Merah, Kemudian Batu Merah dan Galala begitu Bu kami melakukan posko untuk mengecek, membantu melayani mudik di lapangan di Pelabuhan di titik-titik simpul baik di Terminal maupun di Bandar Utara dan Pelabuhan baik terdapat dua moda transportasi untuk masuk ke dalam Provinsi Maluku dan juga di kota Ambon sendiri ini sudah disiapkan beberapa titik seperti di Bandara, Pelabuhan dan juga Terminal kemudian bagaimana Pemda dan Dishub untuk mengatasi kepadatan arus lalin pemudik di berbagai titik seperti di Pelabuhan, di Bandara dan juga di Terminal ya betul baik Bu jadi untuk bila terjadi penumpukan kami sudah siap dengan petugas yang ada di lapangan untuk mengatur arus pergerakan penumpang pada saat naik dan turun bila terjadi penumpukan di Pelabuhan dan sebagainya kemudian kita akan atur biar rapi pada saat ketika dia keluar dari Pelabuhan menuju ke angkot-angkot ataupun ke transportasi lanjutannya begitu Bu Berapa banyak rute penerbangan komersial yang dibuka dan dari dan menuju Maluku Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada informasi terakhir ada 32 rute yang masuk keluar dari Provinsi Maluku rute penerbangan diantaranya Garuda ada Garuda kemudian ada Sriwijaya ada Lion Air ada Batik Air ada CityLink itu beberapa mas kepe yang masuk keluar Provinsi Maluku begitu Bu Baik, untuk mengantisipasi lonjakan ini tentunya butuh dukungan dari SDM yang mendukung bagaimana dengan kesiapan SDM itu tersendiri Pak? Kalau SDM yang ada di Dinas Pelabuhan Provinsi sendiri kami memiliki 114 SDM 114 petugas termasuk saya sendiri kami tersebar di dalam di Kota Ambon dan kami pun melakukan pemantauan di beberapa titik lainnya yang merupakan titik masuk selain tadi dari dua titik yang masuk dengan menggunakan bandar udara dan pelabuhan ada titik-titik masuk dari provinsi-provinsi sekitar itu seperti dari Maluku Utara ada titik masuk dari Tanjung Barah yang di Pulau Buru melalui Tanjung Barah dari arah Pulau Sanana dari Sanana Maluku Utara kemudian kami juga melakukan pemantauan di Buru untuk memantau itu memantau Tanjung Teluk Barah kemudian kami juga melakukan pemantauan di Maluku di apa? Seram Maluku Tengah Maaf, Maluku Tengah di Pelabuhan Pahai dan disitu merupakan titik masuk dari Sorong dan Fak-Fak dari arah Papua kemudian itu yang kami lakukan karena kami memprediksi disitu akan terjadi banyak penumpang yang akan masuk begitu Bu untuk pengawasan protokol kesehatan akan seperti apa Pak Malawat mengingat memang ada beberapa titik yang dibuka apakah ada perbedaan dengan pemudik yang menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan udara seperti itu bagaimana Pak? Nah kalau yang melalui bandar udara tetap sama menggunakan anaknya sepeduli lindung bila mereka sudah memenuhi layak terbang maka langsung saja masuk melakukan check-in tapi apabila mereka belum tersebut layak terbang karena mungkin fasilitasnya masih manual maka akan dilakukan pengecek oleh teman-teman dari KKP kelihatan pelabuhan kemudian begitu pun sama dengan ketika dia menggunakan pelabuhan menggunakan kapal laut begitu pun dia menunjukkan aplikasi peduli lindung hal yang demikian pula dilakukan terhadap apa namanya muda penyeberangan begitu Bu Oke kemudian untuk kesiapan berbagai moda transportasi untuk layak menampung bagi para pemudik bagaimana Pak? Apakah ada pengecekan moda transportasi tertentu kemudian juga bagaimana mengevaluasi moda transportasi yang disebut layak untuk menerima para pemudik tersebut? Ya baik untuk terkait dengan layak tidaknya atau memenuhi kelayakan atau keselamatan dari moda transportasi tersebut kami sudah melakukan ram cek terkait dengan bis AKDP angkutan kota dalam provinsi maupun kapal-kapal kapal-kapal PLNI kapal perintis dan kapal-kapal yang ada di provinsi Maluku kita kami lakukan trajek kemudian begitu pun dengan armada pesawat yang masuk ke provinsi Maluku sudah dilakukan ram cek oleh pihak otban otoritas mendara yang dalam hal ini berposisi di Manadbo di Sulawesi Utara begitu Bu kemudian apa yang ingin Pak Malawat sampaikan kepada para pemudik baik yang keluar ataupun masuk provinsi Maluku mengingat kegiatan mudik ini baru dilakukan kembali setelah dua tahun silam ya baik jadi untuk para pemudik kami harap tetap memperhatikan protokol kesehatan walaupun memang ini terjadi relaksasi karena dari sebelumnya tidak dipersilahkan melakukan mudik dan sekarang melakukan mudik maka kalau berharap untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah kemudian bagi para petugas untuk tetap menjaga stamina melayani masyarakat begitu Bu baik Kota Ambon siap terima kedatangan pemudik terima kasih banyak Pak Muhammad Malawat selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku telah bergabung bersama kami dalam Kominfo Newsroom salam sehat selalu Pak salam sehat selalu terima kasih banyak Bu baik Pemirsa kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom selamat menikmati